Dari video amatir, terlihat sosok kerangka manusia ditemukan di perkebunan bambu milik Soligin di Dusun Cangkringan, Desa Sumberjo, Kejamatan Gandat, Kabupaten Gediri. Kerangka berupa tengkora kepala dan tulang belulang itu ditemukan Marlin, pekerja yang tengah membersihkan di daunan bambu kering. Tengkora kepala dan tulang belulang itu berada di antara sisa pembakaran daun bambu. Diduga korban seorang pelajar putri, karena di tubuhnya masih melegat sebuah rok berwarna biru mirip dengan seragam sekolah SMP, beserta satu buah sandal jepit warna hitam. Kerangka manusia itu sebenarnya ditemukan warga pada siang hari, namun baru dilaporkan ke polisi malam harinya karena merasa ketakutan. Kepal Desa Sumberjo, Muharrem Fauzi menduga korban dari luar desanya, karena selama ini tidak ada warganya yang melapor kehilangan anggota keluarga. Ini yang ambil tanah ini, kan mau membersihkan ranting-ranting, terjebakar. Nah, pas sembakar itu rantingnya kan nggak mau terbakar, dilihat ada tengkora itu. Betul apa yang dilakukan, Pak Erdin, waktu itu ada temukan, ada tengkora manusia, dan ada tulang-tulang yang lain juga. Dan masih ada rok sisa pembakaran, sisa terbakar ya. Bukan pembakaran, tapi masih ada sandal di situ. Kalau nggak, sisa rok, rok, pakaian rok itu mungkin-mungkin bermanfaat. Kemudian setelah itu, setelah saya dapat bukti mana benar-benar ada tengkora itu yang lain, selalu polisi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tengkora kepala dan tulang pelulang itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri, untuk dilakukan otopsi. Kasus ini kini masih ditangani saat reskrim Polres Kediri. Umbudu Cahyono, Muhammad Zainurofi, JTV